Para korban investasi robot trading DNA Pro Academy melaporkan ke Polda Metro Jaya pada selasa 29 Maret 2022. Pelaporan atas praktik dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang lewat aplikasi robot trading. Para korban mengaku rugi senilai total miliaran rupiah. Dikutip dari Tribunews.com, 15 korban yang melapor ke Polda mengaku merugi hingga 7 miliar rupiah akibat investasi bodong yang dilakukan robot trading DNS Pro Academy. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum sekaligus pendamping korban Charlie Wijaya di Polda Metro Jaya, Jakarta. Waduhnya akan menjanjikan calon member DNS Pro meraup keuntungan yang besar. Namun para korban tidak dapat merasakan apa yang diiming-imingi tersebut. Member tidak bisa menstrangfer sejumlah uang yang ada di dalam aplikasi DNS Pro Academy. Para petinggi perusahaan itu pun menghilang dan tak bisa dihubungi. Bahkan dikabarkan saat ini petinggi berada di luar negeri. Charlie mengatakan para korban melaporkan karena manajemen dari DNS Pro. Sehingga kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.